Intro Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidiantoro memimpin apel pembagian masker kepada seluruh masyarakat Barito Selatan secara serentak bertempat di halaman Makopores Barito Selatan yang lama. Kepolisian Resor Barito Selatan gelar apel pembagian masker serentak, kampanye jaga jarak, hindari kerumunan dalam rangka operasi justisi penggunaan masker di wilayah Barito Selatan yang tak lama lagi akan ditegakkan. Kegiatan itu dipimpin langsung Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidiantoro didampingi Dandim 10-12 Buntok Letkol Infantri Dwi Tantomo. Dalam sambutannya Kapolres mengatakan, melihat dari situasi pandemi saat ini menunjukkan tren peningkatan kasus COVID-19. Hal ini terjadi tidak bisa terlepas dari menurunnya disiplin masyarakat terhadap himbawan protokol kesehatan serta kesalahpahaman mengartikan adaptasi kebiasaan baru dengan mengabaikan protokol kesehatan. Menurutnya, memahami protokol kesehatan sangat penting di tengah wabah COVID-19. meskipun kedengarannya sangat sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jika tidak dilaksanakan dengan disiplin, akan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kapolres juga menyampaikan, untuk saat ini diyakini memakai masker setiap beraktivitas keluar rumah masih menjadi keharusan dan wajib dilakukan. Pasalnya, hanya memakai masker yang bisa memotong mata rantai penyebaran virus corona selain vaksin Sinovac. Sekarang, sekalian, tujuan dari kebahagiaan masker pada pagi hari ini adalah seperti tadi laporan dari komandan pacaranya, komandan AFEL, bahwa sampai dengan saat ini untuk penyebaran COVID-19, tidak malah berkurang tetapi semakin bertambah untuk skala nasional setiap hari minimal pertambahannya itu sekitar 10 ribu lebih jadi kita untuk mengantisipasi karena obat yang paling menjarak sementara ini selain vaksin itu adalah penggunaan masker jadi masker adalah satu-satunya sekarang obat yang paling menjarak untuk menjaga penyebaran covid-19 jadi diharapkan dengan adanya pembagian masker yang dilaksanakan sehat selta pada pagi hari ini yang dilaksanakan di 14 kores diharapkan dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya penggunaan masker untuk menjaga penularan ataupun menjaga berkembangnya covid-19 terutama di wilayah barito selatan kapolres berharap masyarakat barito selatan tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan sehingga tidak dikenai sanksi-sanksi yang telah ditentukan yang tak lama lagi akan diberlakukan denda bagi pelanggar kapolres juga mengajak supaya dapat mengujudkan barito selatan yang aman damai dan sehat selain itu juga ekonomi kembali bangkit dengan taat menggunakan masker dari Buntok tim liputan barito news melaporkan laporan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati